Tim Bepenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengklaim telah menyiapkan seribu pengacara untuk membela Aiman Wijahsono. TPN mengklaim bahwa ada seribu pengacara yang sudah mendaftar untuk bisa membela curupicara TPN Ganjar Mahfud itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi pada Kamis 30 November. Sebelumnya, Aiman tersandung kasus pencemaran hama baik terhadap institusi Polri. Aiman dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut bahwa ada oknum komandan Polri yang tak netral. Oknum komandan Polri itu diduga berpihak pada pasangan Prabowo Supianto dan Kipran Raka Buming. Aiman dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Jumat 1 Desember 2023 besok. Pihak TPN mengaku kecewa dengan Polri karena surat panggilan itu disampaikan kepada Aiman pada waktu tengah malam. Roni menyebut bahwa hal itu sama saja dengan upaya intimidasi kepada salah satu dari tim TPN Ganjar Mahfud. Menurut TPN, proses hukum Aiman sama saja dengan mengegang kebebasan demokrasi. Bahkan tim hukum TPN menyebut proses hukum Aiman sama saja mengembalikan Indonesia ke jaman Orde Baru. Maka dari itu, TPN mengklaim ada seribu pengacara yang bersedia menjadi kuasa hukum Aiman Wicaksono. Pada pengacara itu disebut mengaku siap membela Aiman Wicaksono secara cuma-cuma. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.